Intro Selamat bertemu kembali di rumah Gemar Matematika Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu Untuk kali ini kita akan membahas cara menghitung perkalian berbagai bentuk pecahan Silahkan disimak dengan baik Namun sebelumnya jangan lupa untuk tetap dukung rumah Gemar Matematika dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya Supaya bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru Kita langsung masuk ke pembahasan dan contoh soalnya Perhatikan disini sudah ada sebuah soal yaitu 2 per 5 dikali 0,6 Untuk soal yang pertama ini merupakan perkalian pecahan biasa dengan desimal Untuk menghitung soal yang pertama ini maka Kita mengubah desimal ini ke dalam bentuk pecahan Kita tuliskan 2 per 5 karena ini sudah merupakan pecahan Kemudian dikali 0,6 diubah menjadi pecahan yaitu menjadi 6 per 10 Perhatikan dari mana ini per 10 Per 10 kita dapat dari angka yang terdapat di belakang koma Di belakang koma ada 1 angka yaitu angka 6 Maka jika di belakang koma 1 angka maka per 10 Jika di belakang koma ada 2 angka berarti per 100 Berarti nolnya ada 2 Jika di belakang koma 3 angka berarti nolnya ada 3 Berarti per 1000 Demikian dan seterusnya Selanjutnya kita akan hitung Untuk perkalian pecahan seperti ini Maka langsung dikalikan saja Pembilang dikali pembilang Dan penyebut dikali penyebut Kita kalikan 2 dikali 6 sama dengan 12 Kemudian 5 dikali 10 sama dengan 50 Menjadi 12 per 50 Nah untuk hasil ini Ini masih bisa kita sederhanakan 12 per 50 Kita sederhanakan dengan cara Membagi pembilang dan penyebutnya dengan angka yang sama Angka yang bisa membagi keduanya habis Yaitu angka 2 Jadi harus angka yang sama Tidak boleh pembilang dibagi 2 Kemudian nanti penyebutnya dibagi dengan 5 Jadi angkanya harus sama Kita hitung 12 dibagi 2 sama dengan 6 Kemudian 50 dibagi 2 sama dengan 25 Sekarang hasilnya menjadi 6 per 25 6 per 25 ini sudah tidak bisa disederhanakan Maka hasil akhirnya adalah 6 per 25 Soal yang kedua Soal yang kedua 0,05 dikali 2 1 per 2 atau 2 setengah Untuk soal yang kedua ini merupakan perkalian desimal dengan perkalian pecahan campuran Soal yang kedua Soal yang kedua sama seperti soal yang pertama yaitu kita ubah menjadi pecahan biasa Maka desimal 0,05 diubah menjadi pecahan biasa Hasilnya menjadi Ini yang kita ambil hanya angka 5 nya saja menjadi 5 Kemudian penyebutnya atau bawahnya disini ada 2 angka Tadi sudah dijelaskan bahwa Jika di belakang koma 2 angka berarti per 100 Menjadi 5 per 100 Dikali Ini pecahan campuran juga kita ubah menjadi pecahan biasa Caranya kita kalikan Dari bawah terlebih dahulu yaitu 2 dikali 2 ditambah 1 Kemudian bawahnya disini per 2 Maka disini juga per 2 Kita hitung tuliskan kembali 5 per 100 dikali Ini kita hitung 2 dikali 2 sama dengan 4 Kemudian 4 ditambah 1 sama dengan 5 per 2 Selanjutnya tinggal dikalikan saja Pembilang dengan pembilang yaitu 5 dikali 5 sama dengan 25 Kemudian 100 dikali 2 sama dengan 200 Sekarang hasilnya menjadi 25 per 200 Pecahan 25 per 200 ini juga masih bisa kita sederhanakan Caranya kita bagi dengan angka yang sama Angka berapa angka yang bisa membagi keduanya sama? Ada beberapa angka ya 25 dan 100 ini sama-sama bisa dibagi 5 Nah angka lainnya juga ada yang lebih besar Yang bisa membagi habis keduanya yaitu angka 25 Maka kita ambil yang paling besar Atau yang merupakan FPB-nya Yaitu dibagi 25 Jika kalian ingin membagi dengan angka 5 Juga bisa dibagi 5 terlebih dahulu Nanti jika masih bisa disederhanakan Sederhanakan kembali ya Nah ini kita ambil cara yang cepat saja Kita langsung ambil FPB-nya Kita bagi 25 dibagi 25 sama dengan 1 Kemudian 200 dibagi 25 sama dengan 8 Maka hasil akhirnya menjadi 1 per 8 Contoh yang ketiga 15 persen dikali 1 per 4 Nah ini merupakan perkalian antara persen dengan pecahan biasa Maka kita ubah persen ini menjadi pecahan biasa 15 persen artinya adalah 15 Persen di sini adalah per 100 Kemudian dikali 1 per 4 Kalikan langsung pembilang dan pembilang penyebut dengan penyebut 15 dikali 1 sama dengan 15 Kemudian 100 dikali 4 sama dengan 400 Hasilnya menjadi 15 per 400 Ini juga masih bisa disederhanakan Kita sederhanakan dengan cara dibagi dengan angka yang sama yaitu dibagi dengan angka 5 Kita bagi 15 dibagi 5 sama dengan 3 Kemudian 400 dibagi 5 sama dengan 80 Maka hasil akhirnya adalah 3 per 80 Ini sudah tidak bisa disederhanakan lagi ya Berikutnya 1 1 per 4 dikali 20 persen Nah soal yang keempat ini merupakan perkalian antara pecahan campuran dengan persen Maka kita ubah terlebih dahulu semuanya menjadi pecahan biasa Kita ubah 1 1 per 4 menjadi pecahan biasa Dengan cara kita kalikan yaitu 4 dikali 1 ditambah 1 Di sini bawahnya per 4 maka penyebutnya juga per 4 Kemudian dikali 20 persen 20 persen itu artinya adalah 20 persen Nah di sini untuk soal ketiga dan tadi soal yang kedua ya Itu kita langsung kalikan ya Jadi tidak disederhanakan pecahan persennya Nah untuk soal yang keempat kita buat dengan cara yang berbeda Yaitu persen ini kita sederhanakan Jadi nanti angkanya tidak terlalu besar 20 persen ini masih bisa disederhanakan Caranya di sini ada 0 dan di bawah juga ada 0 Maka ini kita hilangkan saja 0 nya Sekarang menjadi 2 per 10 2 per 10 juga masih bisa disederhanakan Kita bagi dengan angka yang sama Yaitu dengan cara dibagi 2 pembilang dan penyebutnya Kita bagi 2 dibagi 2 sama dengan 1 Kemudian 10 dibagi 2 sama dengan 5 Maka 20 persen ini pecahannya berubah menjadi 1 per 5 Sama saja dengan 20 per 100 ya Cuma di sini tadi 20 per 100 nya sudah disederhanakan Selanjutnya kita hitung 4 dikali 1 sama dengan 4 Kemudian ditambah 1 menjadi 5 per 4 Dikali 1 per 5 nya turunkan Selanjutnya hitung 5 dikali 1 sama dengan 5 Kemudian 4 dikali 5 sama dengan 20 Nah di sini hasilnya menjadi 5 per 20 5 per 20 ini juga masih bisa disederhanakan Kita bagi dengan angka yang sama Angka yang bisa membagi habis keduanya adalah angka 5 Kita bagi 5 dibagi 5 sama dengan 1 Kemudian 20 dibagi 5 sama dengan 4 Nah maka hasil akhirnya menjadi 1 per 4 Demikianlah pembahasan kita kali ini Yaitu cara perkalian berbagai bentuk pecahan Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat Terima kasih dan sampai jumpa